5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Nah adik-adik semuanya Kak Citra hari ini semangat nih Untuk belajar bersama adik-adik semuanya Di mata pelajaran tematik Hari ini kita akan belajar di tema 2 Persatuan dalam perbedaan Subtema 1 Rukun dalam perbedaan Pembelajaran yang ketiga Apakah kalian siap untuk belajar bersama-sama? Mari adik-adik yang duduk di kelas 6 Kita belajar dengan penuh semangat Hidup Rukun merupakan impian setiap warga negara Rukun dalam perbedaan Akan memberikan kedamaian dan ketentraman Indonesia sendiri memiliki berbagai macam perbedaan Dari agama, suku, budaya dan sebagainya Kita harapkan dari perbedaan itu Tidak muncul perpecahan Atau pertengkaran Tetapi disitu kita bisa hidup Rukun, damai dan tentram Hari ini kamu akan bermain di luarnya adik-adik Jadi nanti ya Setelah kalian menyaksikan video dari Kak Citra ini Kalian bisa bermain di luar bersama dengan teman-teman kalian Permainan ini disebut dengan talikan pitanya Perhatikan cara bermainnya Nah ini bermain talikan pitanya Bagilah siswa atau teman-teman kalian menjadi 5 atau 6 kelompok Masing-masing kelompok menempati lapangan Dan berdiri di area yang telah ditentukan Secara bergantian setiap anggota kelompok Harus membawa pita dan menalikannya pada patok kayu di ujung lapangan Saat peluit ditiup Setiap anggota di baris depan Berjalan cepat membawa pita ke arah patok kayu di ujung lapangan Anggota yang berada di depan bersiap-siap untuk berjalan Anggota yang berjalan kembali ke arah barisan Langsung menempati tempat paling belakang Permainan berlangsung sekitar 15 menit Kelompok yang menang adalah mereka Yang berhasil menalikan semua pita dalam waktu yang tercepat Nah ini adalah cara memainkan talikan pitanya Jadi kalian perlu sediakan tali nih untuk pitanya Lalu kalian sediakan patok kayu di ujung lapangan Nah adik-adik bisa praktekkan dengan teman-teman kalian Yang menang adalah yang kelompoknya berhasil menalikan semua pita dalam waktu yang tercepat Saat bermain kamu harus memiliki keterampilan berjalan Nah perhatikan tekniknya Saat kita berjalan kepala kita harus tegak Bahu kita santai Ayunan lengan tidak lebih tinggi dari dada Punggung juga tegak adik-adik Tangan mengepal agak longgar Tumit kaki depan menyentuh tanah terlebih dahulu Postur tubuh kita harus lurus ya Otot perut dijaga agar tetap kencang Otot paha santai dan otot lutut dikencangkan Nah gerakan berjalan ini Sebenarnya melatih kekuatan otot kaki kita juga adik-adik Jadi kalau kalian berjalan harus dengan cara yang benar Supaya kalian tidak cedera adik-adik Perhatikan juga saat kalian berjalan Itu sebelah kanan kiri Terus depan kita juga harus diperhatikan Dalam olahraga kamu harus bekerja sama Agar tujuan tercapai Perbedaan yang dimiliki anggota tim bukan penghalang untuk bersatu Jadi kalau dalam bermain tadi ya Bermain talikan pitanya Itu juga membutuhkan kerjasama antara satu tim atau satu kelompok Pagi ini Udin dan teman-temannya sedang bekerjasama Untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda Namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama Untuk melengkapi informasi mereka pergi ke perpustakaan umum Dan menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya Nah disini ada pohon bambu adik-adik Pohon bambu itu memiliki ciri khusus yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam Bulu yang tajam terdapat pada batang Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal Nah tumbuhan bambu ini punya ciri khususnya itu tadi adik-adik Memiliki bulu-bulu halus yang tajam Jadi kalau kalian pegang kalian akan merasakan tangan kalian sakit dan gatal adik-adik Nah ini salah satu cara tumbuhan bambu ini beradaptasi dan melindungi diri Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya Adaptasi itu apa toh kak? Adaptasi itu penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman Atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu Nah berdasarkan habitatnya atau tempat hidupnya Tumbuhan itu dibagi menjadi tiga jenis Yang pertama adalah hidrofit Apa itu hidrofit? Nanti kita akan pelajari Yang berikutnya adalah higrofitnya Jadi berdasarkan tempat tinggalnya atau habitatnya Tumbuhan itu dibagi menjadi hidrofit Higrofit dan yang ketiga adalah Exrofitnya Exrofit Jadi kalian bisa tahu nih ada tiga habitat untuk tumbuhan Nah kita akan pelajari satu per satu Yang pertama adalah hidrofit Higrofit itu tumbuhan yang sebagian hidupnya Ada di permukaan tanah Dan akarnya itu berada di air Memiliki rongga udara dalam batang atau tangke daunnya Dan daunnya itu muncul ke permukaan air Di sini ada contohnya yaitu tumbuhan kangkung air Nanti juga ada enceng gondok dan sebagainya Jadi dari kata hidro Hidro itu air adik-adik Berarti tumbuhan yang hidup di air Hidrofit itu tumbuhan yang hidup di air Lalu ada higrofit Nah higrofit ini tumbuhan yang hidup di daerah lembab Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian yaitu akar, batang, dan daun Batang pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah Daunnya yang muda umumnya melingkar dan menggulung Nah di sini contohnya adalah tumbuhan pakis Ini tumbuhan higrofit Berikutnya adalah tumbuhan ekstrofit Ekstrofit itu adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang kering Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit Kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air Lalu akarnya itu sangat panjang Nah contoh dari tumbuhan yang habitatnya ekstrofit ini adalah lidah buaya Adaptasi untuk tumbuhan hidrofit Nah tadi adaptasi hidrofit adalah adaptasi yang dilakukan oleh jenis tumbuhan hidrofit Yaitu jenis tanaman yang mampu hidup dan tinggal di perairan Nah jenis tumbuhan yang hidup terapung mendapatkan cadangan makanannya melalui unsur hara yang ada di dalam perairan Ciri-ciri tumbuhan hidrofit antara lain adalah Satu tumbuhan hidup terapung di atas permukaan air Karena tumbuhan memiliki rongga antar sel yang berisi udara Agar bisa mengapung dengan ciri daun lebar dan tangka daun mengembung yang berisi udara Contohnya adalah ada enceng gondok Nah disini Kak Cira punya contoh gambar enceng gondok Yang kedua adalah tumbuhan hidup terendap dalam air Memiliki dinding sel kuat dan tebal untuk mengurangi tekanan osmosis dalam sel Contohnya adalah hidrila dan palisneria Nah ini contoh tumbuhannya adik-adik Yang ketiga adaptasi hidrofit pada tumbuhan air adalah Tumbuhan hidup dengan akar tertanam di dasar air Namun tumbuh mengembang di atas permukaan air Dengan ciri memiliki rongga udara pada batang dan tangke daunnya Contohnya adalah pada kangkung dan teratai Nah berikutnya adalah tumbuhan yang hidup pada ekosistem pasang surut yang memiliki perakaran yang kuat Sehingga membuat tanaman tidak mudah roboh ketika tertimpa angin atau ombah Contohnya adalah tanaman bakau Jadi ini adalah tanaman-tanaman yang merupakan contoh dari tumbuhan hidrofit Lalu adaptasi hidrofit Adaptasi hidrofit adalah jenis adaptasi tumbuhan yang dilakukan oleh tumbuhan hidrofit Yaitu pertumbuhan yang hidup di daerah lembab atau daerah hujan tropis Nah ciri-ciri tumbuhan hidrofit yaitu memiliki daun yang lebat dan tipis Serta memiliki permukaan daun banyak stomatanya Sehingga mempercepat transpirasi Beberapa jenis tanaman yang tergolong kategori adaptasi hidrofit adalah tumbuhan paku, tumbuhan kemuning, lumut, daun ungu, dan dedalu Ini adalah contoh tanaman hidrofit Berikutnya adalah adaptasi ekstrofit Nah adaptasi ekstrofit adalah adaptasi yang dilakukan oleh jenis tumbuhan ekstrofit Yaitu jenis tanaman yang mampu bertahan hidup pada lingkungan yang tanahnya kering seperti gurun adik-adik Nah ciri-ciri tumbuhan ekstrofit ini antara lain Tanamannya memiliki daun sempit dan tebal Serta beberapa jenis diantaranya dapat berubah bentuk menjadi duri atau sisik Yang berguna untuk menekan penguapan air dari tumbuhan tanaman Lalu berikutnya ada permukaan tubuh tanaman tertutup lapisan lilin Yang berfungsi untuk mencegah terjadinya transpirasi atau penguapan air secara berlebihan Cirinya berikutnya adalah bagian batang pumbuhan ekstrofit itu tebal Dan berupa jaringan spon yang berfungsi untuk menyimpan cadangan air Berikutnya memiliki akar yang sangat panjang Untuk menjangkau tanah secara luas untuk penyerapan air dalam tanah Nah ini adalah contoh tanaman yang termasuk dalam ekstrofit Yang pertama adalah putri malu Adik-adik tahu ya putri malu Lalu ada pohon jati Nah pohon jati ini setiap musim kemarau Selalu menggugurkan daunnya itu untuk mengurangi proses penguapan pada pohon tersebut Lalu berikutnya adalah kaktus ya kaktus ini juga termasuk dalam tumbuhan ekstrofit Karena bisa hidup di daerah kering adik-adik bahkan bisa hidup di gurun Kalau adik-adik membelah kaktus ini di dalamnya itu seperti spon adik-adik Seperti busa begitu Dan disitulah kaktus ini menyimpan cadangan air Lalu ada kantong semar Nah kantong semar ini juga termasuk adaptasinya ekstrofit Nah disini juga ada pohon cemara Itu adalah adaptasi ekstrofit Proklamasi kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan Rakyat Indonesia memiliki negara yang merdeka Berdaulat dan bermatabat Ketongga sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila Anak bangsa tidak berani memproklamairkan kemerdekaan Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia Kita sudah belajar nih di pembelajaran sebelumnya Tentang proklamasi kemerdekaan negara Indonesia Nah sekarang kita akan belajar siapa saja sih Tokoh yang berjuang untuk kemerdekaan negara Indonesia Tokoh yang pertama adalah Insinyur Soekarno Nah ini adalah foto dari Insinyur Soekarno adik-adik Insinyur Soekarno ini merupakan salah satu orang yang berjasa Dalam pendidikan negara Republik Indonesia Nah Bung Karno ini lahir di Bliptar, Jawa Timur Tanggal 6 Juni tahun 1901 Dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970 Bung Karno ini menyusun konsep teks proklamasi Di rumah Laksamana Tadasi Maeda Bersama Bung Hatta dan Ahmad Subarjo Lalu kemudian dia menandatangani teks proklamasi Atas nama bangsa Indonesia bersama dengan Bung Hatta Nah Insinyur Soekarno ini membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia Itu di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 Tokoh berikutnya yang akan kita pelajari tentang proklamasi kemerdekaan adalah Muhammad Hatta atau Bung Hatta Nah Bung Hatta ini lahir di Bukit Tinggi Sumatera Barat 12 Agustus 1902 Lalu beliau itu wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun Bung Hatta ini menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Ahmad Subarjo Dan ikut menandatangani teks proklamasi Dan Muhammad Hatta ini menjadi wakil presiden pertama Indonesia Jadi presidennya adalah Insinyur Soekarno yang pertama Wakilnya adalah Muhammad Hatta Nah Muhammad Hatta ini juga dikenal sebagai Bapak Kooperasi Indonesia Tokoh yang ketiga adalah Ahmad Subarjo Yang lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1896 Dan wafat 15 Desember tahun 1978 atau 1978 pada umur 82 tahun Nah beliau ini adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama Ahmad Subarjo ini merupakan salah satu tokoh golongan tua Yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Ahmad Subarjo ini juga ikut menyusun konsep teks proklamasi Di rumah Laksamana Tadasi Maida Tokoh yang keempat adalah Laksamana Tadasi Maida Nah dikari ini sudah tahu ya Dia adalah seorang perwira tinggi angkatan laut kekaisaran Jepang Nah kalau dia Jepang gak berarti kan Jepang menjajah Indonesia Nah dikari perlu ketahu ya Walaupun beliau itu orang Jepang Beliau itu rela membantu Indonesia Karena sangat bersimpati terhadap rakyat Indonesia Maka rumahnya dipakai untuk berkumpul para tokoh bangsa Yang sangat berjasa besar seperti tadi Insinyur Soekarno, Bung Hatta, Ahmad Subarjo Berkumpulnya di rumahnya Laksamana Tadasi Maida Untuk membuat teks proklamasi Ini tentang Laksamana Tadasi Maida Tokoh berikutnya yang berjasa juga adalah Soekarni Nah ini adalah foto dari Pak Soekarni ya Lahir di Blitar, Jawa Timur 14 Juli tahun 1916 Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun Nama lengkapnya adalah Soekarni Kartor di Wiryo Soekarni adalah salah seorang tokoh pemuda Yang perjuangannya sangat gigih melawan penjajah Nah Soekarni inilah yang mengusulkan Agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta Yang atas nama bangsa Indonesia Berikutnya yang sangat berjasa dalam Persiapan kemerdekaan ini adalah Ibu Fatmawati Nah Ibu Fatmawati ini bernama asli adalah Fatimah Lahir di Bengkulu pada tahun 1923 Dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980 Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta Nah Ibu Fatmawati ini berjasaannya karena Menjahit bendera pusaka Sangsaka Merah Putih Yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia Jadi Ibu Fatmawati ini Yang menjahit bendera pusaka Sangsaka Merah Putih Tokoh selanjutnya adalah Sayuti Melik Nah Sayuti Melik ini adalah orang Yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Nah disini kan teks proklamasi kemerdekaan itu Awalnya adalah tulisan tangan dari Insinyur Soekarno Lalu teks itu diketik oleh Sayuti Melik ini adik-adik Jadi itu tadi tokoh-tokoh yang berjasa dalam Proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia Negara Indonesia dibangun berdasarkan persatuan Seluruh generasi bahu-membangun bangsa Indonesia Yang bebas dari negara penjajahan Dapatkah kamu bayangkan Apa yang akan terjadi apabila saat itu mereka tidak bersatu? Nah pastinya kalau mereka tidak bersatu Tidak akan ada kemerdekaan Negara kita pasti akan dijajah juga adik-adik sampai sekarang Tapi sekarang kita bisa menikmati kemerdekaan Karena jasa para pahlawan Mari kita hargai dan kita teruskan perjuangan dari para pahlawan Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 Semoga adik-adik bisa mengambil pembelajaran dari materi ini ya Hargailah perbedaan yang ada Lalu kalian juga sudah belajar tentang macam-macam tumbuhan Habitat tumbuhan Nah kalian bisa pelajari lebih lengkap lagi Dari buku kalian masing-masing Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi